kompet 24 ini beratnya sekitar 15 kg ini satunya tadi dibongkar lagi ini karena mau dilihat ya barangnya bisa digunakan untuk enam orang ini menggunakan reaktor gresel yang besar ya ukurannya juga lebih besar ini rapor greselnya yang digunakan untuk menghasilkan gas oksigen dan gas hidrogen gas oksigen untuk membantu penyakatan pasien dan gas hidrogen untuk menyembuhkan penyakit termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu virus corona dan sebagainya bahkan virus flu saja juga sembuh dengan menghirup alat menghirup gas oksigen dan hidrogen gas oksigen dan hidrogen keluar dari output yang pertama kali disini ini dilengkapi dengan cek valve gas salurkan ke bawah ke tabung filter pertama nah tabung filter pertama ini kita isi air juga dengan air D mineral maksimal disini diisi dengan level kontrol air segini aja maksimal nanti gas yang akan keluar akan bersih tapi kemudian kita saring lagi kesini pakai tabung filter yang kedua tabung filter yang kedua ini juga diisi air maksimal segini water level kontrol ya nah kemudian output di tabung filter yang kedua ini disalurkan ke tabung filter yang ketiga nah tabung filter yang ketiga inilah yang airnya bisa diminum ya makanya kita isi juga air D mineral setinggi ini jika diperlukan karena sistem untuk penyembuhan penyakit itu yang paling manjur adalah dua-duanya dengan jalur inhalasi menghirup dari hidung sampai ke paru-paru dan juga dengan jalur pencernaan yaitu dengan meminum air hidrogen ini karena air hidrogen ini juga sebut sebagai air ajaib nah kapan kita akan meminum air ini sebetulnya cukup saat ini jalan lima menit ini sudah menjadi air hidrogen jadi sudah diminum sudah sehat kemudian kita ganti pakai air di mineral yang baru nah dari sinilah output untuk ke selang nasal selang nasal itu seperti ini mana yang kemarin oh ini ada ya ini selang nasal untuk paket ini kita sertakan 6 selang nasal karena kegunaannya untuk 6 orang jadi selang nasal kanula seperti ini selang nasal selang nasal oksigen kanula selang nasal oksigen kanula ujungnya inilah ini adalah pangkalnya ya ini pangkalnya yang kita akan masukkan ke sini seperti itu ini kalau penggunaan satu orang ini yang kehidung ya tapi ini bisa untuk 6 orang sehingga kita pasang cabang Y yang seperti ini ada ya di paket ya ini ini perlengkapannya sudah banyak ini kita kasih cabang-cabang Y nya untuk mencabang supaya bisa digunakan dengan 6 orang makanya kita juga sediakan selang-selang yang biasa juga selang RO barangkali dibutuhkan kemudian juga selang nasal kanula nya dibutuhkan ada 5 dan ini saya berikan bonus oximeter untuk yang tidak besar ini saya berikan bonus oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah jadi nanti ketahuan kalau orang sakit itu biasanya kadar oksigen dalam darah itu rendah yang normal untuk orang sehat kadar oksigen dalam darah itu 95-100% sehingga kalau orang di tes oksimeter menggunakan oksimeter kadar oksigen dalam darah di bawah 95 maka artinya kurang sehat seperti halnya orang kena Corona Covid-19 itu juga kadar oksigen dalam darah kalau kita tes itu kurang dari 95 nah itu gunakan oksimeter itu nanti ketahuan kemudian setelah melakukan terapi satu jam aja langsung sudah berubah sehingga kadar oksigen dalam darah itu sudah naik menjadi normal rata-rata bisa 98-99 itu untuk sebagai bukti makanya saya sertakan juga bonus alat oksimeter untuk mengetes sebelum dan sesudah terapi kemudian untuk colokan ke listriknya ini ya ini seperti ini tapi karena tidak tapi kita berikan bonus juga untuk bisa dimatikan dari sini jadi ini kita colok saja disini ya seperti ini masuk masuk nah ini seperti ini masuk nah baru kita masukkan ke listrik AC PLN nah ini ada one off nya ya mati ini di pin hidup baru kita set ini disini untuk satu orang ini cukup pakai 15 15 speed control nya pakai 15 ini kita sudah keringkan karena sudah mau dimasukkan dalam dus karena kalau ada cairan itu nggak boleh dikirim lewat pesawat nanti di eh terproteksi eh di tondara ya yang akan ditolak pengiriman ini ini hanya untuk mempraktekan saja bahwa eh untuk penggunaan satu orang cukup menggunakan speed 15 kemudian untuk penggunaan dua orang pakai 30 untuk tiga orang pakai 45 kemudian dan seterusnya kelipatannya 15 60 kemudian 75 75 75 sampai 90 yaitu 6 orang sebut segini ini ada level kontrol airnya bisa dilihat disini pertinggian airnya jadi untuk pertama kali eh compact 24H ini itu cairkan dulu KOH nya ini menggunakan KOH setengah kilogram KOH setengah kilogram dicairkan dengan air 3 liter jadi caranya adalah kita pasang tempat plastik ya yang kita isi pakai air di mitral sebanyak 3 liter kemudian baru kita masukkan KOH nya setengah kilo aduk hingga merata kemudian setelah satu jam kira-kira biasanya sudah dingin baru akan kita masukkan disini disini ya kita kita buka masukkan nah biasanya kalau tiga setengah liter nah biasanya kalau tiga setengah liter ya tambah setengah kilo ya mungkin baru segini gitu nah nanti bisa kita tambahkan lagi sekitar 300 mililiter supaya naik hampir gitu nah kapan akan menambahnya lagi sebetulnya walaupun ini airnya sudah turun sampai segini gak ditambah nggak apa-apa karena airnya masih tinggi yang reaktornya itu masih dibawahnya disini ya begitu jadi itu penggunaan KOH hanya sekali saja awal penggunaan yaitu setengah kilo gram KOH dicampur dengan 3 liter air D mineral campurkan setelah dingin baru kita masukkan kesini ok 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 ya sudah lengkap semua ada lima unit ya ini ini mesin oksigen untuk ke India yang saat sekarang sudah kekurangan oksigen banget ya di rumah sakit ya benar mantap nah pakai cokong ok 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 Terima kasih.